Penuhnya sejumlah rumah isolasi terkonsentrasi atau RIT. Pemerintah Kota Tangerang akan menjadikan ruang kelas SMP Negeri 30 Kota Tangerang menjadi ruang isolasi. Dan berikut laporan tim liputan kami terkait kesiapan alih fungsi ruang kelas dari SMP Negeri 30 Tangerang. Baik pemirsa, seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 di wilayah Kota Tangerang, pemerintah Kota Tangerang berencana akan mengalih fungsikan sementara SMP Negeri 30 Kota Tangerang sebagai tempat isolasi terkonsentrasi. Sekolah yang berlokasi di wilayah Jurumudi Kota Tangerang ini rencananya akan digunakan untuk menampung pasien COVID-19. Meskipun saat ini kami belum mengetahui kapan sekolah ini akan dialih fungsikan untuk menampung pasien, namun saat ini kami akan menjadikan Anda untuk melihat seperti apa persiapan dari SMP Negeri 30 Kota Tangerang untuk menampung pasien positif COVID-19. Saat ini dapat dilihat di layar kaca Anda sudah tersedia sejumlah kasur lipat di salah satu ruang kelas yang berada di SMP Negeri 30 Kota Tangerang. Dan berdasarkan data yang kami terima dari pihak Puskesmas Jurumudi yang lokasinya sangat berdekatan dengan SMP Negeri 30, pemerintah Kota Tangerang sendiri berencana menyiapkan setidaknya 150 tempat tidur untuk pasien positif COVID-19. Untuk lokasi dari SMP Negeri 30 ini juga sangat berdekatan dengan Puskesmas Jurumudi Baru yang mana hal ini sangat memudahkan nantinya untuk menambah fasilitas dari Puskesmas untuk bisa menampung lebih banyak pasien COVID-19. Dan diadakannya atau dialih fungsikannya SMP Negeri 30 Kota Tangerang ini seiring dengan memang tingkat keterisian fasilitas rumah sakit khusus untuk menunjukkan COVID-19 yang saat ini di Kota Tangerang sendiri sudah mencapai 30 persen. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Bayu Septian, Tomi Hadikusumo, AINews melaporkan.